Intro Setelah berupaya melakukan penyelidikan kasus pembunuhan terhadap ngatium seorang wanita parubaya yang ditemukan tewas di area perkebunan PTPN 4 Kebun Laras Kabupaten Simalungun pada 19 Maret 2019 silam Satuan Tersesat Kriminal Polres Simalungun berhasil mengungkap pelaku pembunuhan tersebut Pelaku berinisial Samidi alias 9 warga Negori Margomulyo Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Samidi alias 9 ditangkap pihak Satres Krim Polres Simalungun di Sutomo Square, Kota Pematang Siantar Namun saat hendak ditangkap, pelaku melakukan perlawanan hingga akhirnya Satres Krim Polres Simalungun melakukan tindakan tegas dengan menembak kaki kanan pelaku Kapolres Simalungun AKBP Liberty Panjaitan yang didampingi kasat reskrim AKP Ruzi Guzman motif pembunuhan yakni persoalan tarif kencan yang tidak sesuai dengan kesepakatan Korban kemudian menagih kekurangan pembayaran usai kencan yang mana pelaku hanya membayar 50 ribu rupiah dari kesepakatan awal sebesar 150 ribu rupiah Akibat ditagih, pelaku kemudian emosi dan mengambil sebilah pisau yang berada di bawah jok sepeda morning pelaku dan kemudian membunuh korban dari arah belakang Usai menikam korban, pelaku kemudian meninggalkan korban Dari pelaku juga disirap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, sebilah pisau, celana dalam korban, bra, handphone, tas warna coklat, gunting, sepatu, baju kaos, dan celana Kepada tersangka akan dijerat pasal 338 dan 340 kitab undang hukum pidana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup Disitu si korban dibawa, dijemput oleh si tersangka Terus mereka berhubungan badan Setelah berhubungan badan, si tersangka memberikan duit Rp50.000 Sebagaimana yang dijanjikan kepada si korban, jadinya Rp150.000 Tapi hanya dikasih Rp50.000 Terus si korban meminta kepada tersangka Nah, kekurangan ini Terus si tersangka kembali ke motornya ataupun keretanya yang seperti ini Di dalam jok diambilnya sepisau Dari Simalungun, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribulata TV Salam Tribulata